Hingga Sabtu sore, total korban tewas akibat kecelakaan minibus di jalur alternatif Jelan Cikidang, Pelabuhan Ratu Sukabumi menjadi 21 orang. Sementara minibus masih berada di lokasi kejadian karena menunggu alat berat untuk dievakuasi. Tim unit Laka Pores Sukabumi dan Polda Jawa Barat olah tempat kejadian perkara Sabtu sore. Polisi juga membuka pos kod VIA dan pelayanan untuk keluarga korban di rumah sakit Pelabuhan Ratu. Sementara itu keluarga dari para korban berdatangan ke tempat kejadian korban kecelakaan bus di Sukabumi di Jalan Raya Paru Bogor, Jawa Barat. Pihak perusahaan maupun keluarga korban masih mendata dan memastikan kondisi terakhir para korban kecelakaan bus maut tersebut. Kecelakaan tunggal minibus pariwisata ini terjadi satu siang di Jalan Cikidang, Desa Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bus yang berisi 32 orang membawa rombongan karyawan PT. Catur Putra Grup Bogor. Bus menuju Pelabuhan Ratu terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Selain 21 korban tewas, 12 lainnya alami luka berat dan 5 orang lainnya luka ringan.